Nah, pemirsa untuk mengetahui informasi situasi suasana lebaran di Semarang, Jawa Tengah, sudah ada rekan kami Galuh Pandu di TPU Cimbolok, Semarang, dan Iskandar Nasution di Cilegon. Kita ke Galuh Pandu terlebih dahulu, seperti apa suasana lebaran atau peziarah ya di TPU Cimbolok, Semarang. Halo, Stephanie, Abraham, dan pemirsa. Tepat di sekitar saya adalah pemakaman Cimbolok di Desa Sambirjo, Semarang. Jawa Tengah, ada di sekitar 100 meter hingga 200 meter dari Masjid Utama, yakni Masjid Agung, Jawa Tengah. Dan usai melenjakan sholat id di Masjid Agung, warga sekitar kemudian kembali ke rumah masing-masing untuk selanjutnya melakukan ziarah di pemakaman Cimbolok, Desa Sambirjo. Kadapun sejak pagi tadi, kami pantau, masyarakat sudah berlalu-lalang untuk melakukan ziarah dan memang ini adalah merupakan tradisi bagi warga yang dari berbagai kota, kemudian pulang ke kampung halamannya, berkumpul bersama keluarga, lalu mendoakan untuk keluarga, kerabat, dan juga saudara terdekat di pemakaman, kemudian membersihkan makam juga, serta memberikan doa terbaik. Dan tentunya ini adalah sebagai salah satu tradisi bagi warga Semarang dan juga mungkin sebagian rakyat Indonesia yang beragama muslim untuk datang ke ziarah di setiap sebelum memasuki bulan Ramadan dan juga setiap setelah lebaran. Dan memang sejak tadi di sekitar, ada sekitar 500 meter persegi pemakaman ini banyak sekali warga yang hilir mudik yang masuk ke pemakaman untuk berdoa di depan pemakaman, kemudian juga membersihkan makam dan juga memberikan doa terbaik kepada saudara, keluarga, dan kerabatnya. Dan tentu saja itu merupakan sebuah tradisi bagi kita semua umat muslim di Indonesia untuk bersama-sama, ini adalah momen untuk berkumpul kembali bersama dengan keluarga, merayakan hari yang fitri, merayakan kemenangan bersama bagi umat muslim. Demikian dari Semarang kembali ke Anda, Stefani dan Abraham. Ya, terima kasih Galupandu, laporan Anda langsung dari Semarang, Jawa Tengah dan menuju ke Cilegon sekarang kita ya, tepatnya di Tol Ciwandan, maksud kami di Pelabuhan Ciwandan maksud kami, untuk melihat bagaimana pemudik motor yang ada di sana. Bagaimana arus lalu lintas di sana, Iskandar? Ya, baik umat. Baik umat, saya informasikan bahwasannya, sejak hamil satu air raya Indonesia kemarin, pihak badan pengelola transportasi darah tersebut dari profesi Banten telah menutup jalur menuju Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan untuk pelayanan arus mudik dari Pulau Jawa Kusumasa kembali di alisan menuju Pelabuhan Merah, Banten. Nah, untuk tetap di Banten saya ini adalah jalur di mana biasanya para pemudik antri, seperti truk dan motor yang sempat kemarin mengulang hingga 3 km. Karena memang biasanya jalur ini juga difungsikan sebagai jalur atau tempat jalan bagi para wisatawan atau wisatawan-wisatawan yang akan bertunjung ke pantai yang ada di Anyer dan Carita Pamigelang, Banten. Demikian abang. Baik, terima kasih Iskandar Nasution dari Cilogon, Banten. Sebelumnya juga ada Galupandu dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.